Pendekar kepala batu jelit lima. Baru sampai di sini Lek Hwi berkata, raksasa muda itu terpaksa menghentikan kalimatnya karena dua buah seruan kaget terdengar hampir betbareng. Lek Hwi terkejut dan diami mandang. Pemiatan yang mengeluarkan seruan pertama tadi adalah pendekar gurun neraka sendiri sedangkan seruan kedua terdengar dari mulut Cheng Bi. Tentu saja raksasa muda ini merasa heran, dan kalau wajah pendekar gurun neraka tampak merah adalah wajah sumoinya itu mendadak pucat seperti mayat. Lek Hwi tertegun. Dia tidak mengerti mengapa sumoinya tiba-tiba bisa berhal demikian. Dan sebelum dia sadar, tiba-tiba terdengar gadis itu terisak tertahan dan memutar tubuhnya melompat pergi. Hanko, aku tidak ingin mendengar kejijikan orang lain lebih lanjut. Kalau kau masih ingin di situ, silahkan, aku pergi dulu. Selama tinggal gadis itu kerseru dan sekali tubuhnya berkelebat, ia pun lenyap dari tempat itu meninggalkan tiga orang laki-laki yang berdiri tertegun. Semua orang terkejut dan wajah pendekar gurun neraka tampak merah padam. Berita yang dibawa oleh Lek Hwi ini benar-benar hebat sekali, luar biasa dan sungguh amat di luar dua-an. Karena itu, tidak aheran apabila bukong sampai tertegun dan pemuda yang biasanya amat tenang ini terguncang jiwanya. Sedetik tiga orang pemuda itu diam di tempat musing. Masing, namun akhirnya Cheng Hon melangkan naaju. Putera pendekar kepala batu ini tampak keruh mukanya, akan tetapi dia tetap bersikap hormat. Yap tai hiap, pendekar besar siap, demikian dia bicara, sama sekali tidak mau mengubah panggilannya menjadi yap wako, karma tidak biasa bagi diriku untuk mendengarkan rahasia pribadi orang lain juga karena aku sendiri harus menyusul adikku yang telah pergi lebih dahalu, maka perkenankan aku pergi. Kami kakak beradik akan tetap selalu mengingat jasa-jasa baikmu, dan kami harap pada suatu saat kami berdua akan dapat membalas semua budi kebaikan ini. Dan apabila ada sikap yang kurang pantas dari kami mohon kak suka memaafkannya. Cheng Hon berhenti dan memberi hormat dengan sikap kaku, lalu menghadapi Lek Haui. Suaranya masih dingin ketika dia melawajutkan, TWA Suheng, apabila kau bertemu dengan ayah, harap beritahukan pada beliau bahwa kami masih belum berniat untuk pulang ke Bengsan. Karena jengau kami diganggu dan Suheng sendiri juga tidak perlu mencari. Jelaskah? Baik kalau begitu. Nah, Suheng, aku beradikat dulu untuk mengejar Bimoi. Selamat tinggal. Tanpa menunggu jawaban raksasa muda itu, Cheng Hon lalu melompat pergi dan sekali tubuhnya berkelebat, putra pendekar kepala batu ini sudah lenyap dalam sekejap. Lek Haui tertegun, dan kembali raksasa muda itu termangu-mangu. Dia sudah membuka mulut, namun tidak ada sebuah seruan yang jadi dikeluarkannya. Dan sementara dia terbetalak tiba-tiba pendekar Gurun Neraka menegur, Saudara Lek Haui, jangan mematung saja. Sute dan sumoimu telah pergi dan mereka itu memang benar. Cerita yang menjijikan begini memang tidak pantas didengar mereka. Nah, sekarang lanjutkanlah ceritamu yang tertunda itu. Lek Haui menoleh dan diam melihat betapa wajah pendekar Gurun Neraka berkerut-kerut seperti orang menahan sakit. Raksasa muda ini tergetar. Belum pernah diam menyaksikan inurita klasin jin yang amat liai ini menyeringai seperti itu. Wajahnya buram, bibir bawahnya digigit namun metu yang mercorong tajam itu tampak berapi-api penuh kemarahan ditahan serta gejoak perasaan yang lain campur aduk. Diam-diam Lek Haui merasa kasihan dan juga tidak enak. Dia sudah tahu tentang semua peristiwa buruk yang menimpa bekas general muda ini. Begitu pula tentang peristiwa memalukan antara pendekar Gurun Neraka ini dengan Tok Sim Sian Li, Dewi Berhati Racun, itu murid Shanggan Sian Jin yang amat lihai. Gara-gara kecurangan wanita itulah bekas general muda yang gagah perkasa dan banyak digelai wanita-wanita cantik ini roboh. Pendekar Gurun Neraka yang pada waktu itu masih dikenal dengan nama Yap Go An Sui ini telah dicekoki obat beracun yang sekaligus juga merupakan obat perangsang berahi yang amat dasyat untuk diajak bermain gila. Akibatnya, terjadilah peristiwa yang amat hebat. General muda ini hampir saja dibunuh oleh gurunya sendiri dan gara-gara kejadian inilah malaikat Gurun Neraka muncul dan bertanding melawan Shanggan Sian Jin. Sebuah pertandingan yang amat seru, juga menegangkan karena telah membuat onar seluruh isi istana, baka pendekar Gurun Neraka. Karena itu, tidak aheran apabila di dalam hati pendekar muda ini terdapat suatu goresan mendalam akibat perbuatan murid perempuan Shanggan Sian Jin yang amat terkutuk itu. Dan sekarang, ternyata peristiwa itu berekor. Tok Sim Sian Li telah melahirkan anaknya siapa tidak sakit hati. Kalau saja pendekar Gurun Neraka tidak berkali-kali mengalami pukulan-pukulan batin yang amat hebat. Seolahnya kelicikan ayah bekas kekasihnya yang kini sudah tewas itu, barangkali ia sudah mengeram dan mengamuk seperti iblis murka. Namun kini pendekar muda itu semakin masak. Kepahitan-kepahitan hidup serta kegetiram-kegetiran yang diterimanya telah menempa jiwanya menjadi matang. Oleh sebab itu, meskipun berita yang diterimanya kali ini sungguh amat mengejutkan seperti gledek di musim semi namun dia tetap dapat bersikap tenang. Hanya mimik mukanya serta tarikan bibir yang agak menyeringai itulah yang merupakan satu-satunya bukti bahwa pendekar ini sedang mengalami guncangan batin yang amat berat. Dan Lek Hwi yang tidak tahan melihat penderiman orang, segera melangkah maju. Pendekar Guru Neraka, maafkan jika aku terlampau sembrono. Adalahkah sendiri yang tadi menyuruhku bicara di depan dua orang sute dan sumoiku? Kalau tidak, bukankah mereka tidak akan pergi dengan membawa kesan jelek tentang dirimu? Ah, aku menyesal sekali, pendekar Guru Neraka. Biarlah kelaku jelaskan kepada mereka tentang kekejian murid Xianggan Xian Jin yang menodai nama baikmu ini dan percayalah, aku sendiri tidak akan tinggal diam melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan dua orang manusia iblis itu. Gara-gara mereka inilah Hoa San Xiangli Hiap tewas. Lek Hwi mengepal tinjunya dan pendekar Guru Neraka menengadah. Saudara Lek Hwi, coba ceritakan semuanya itu kepadaku. Dan mengapakahkah sebut peristiwa ini menjadi serius dan aneh? Perbuatan terkutuk antara seorang pria dengan seorang wanita tidaklah serius dan aneh kalau dari hubungan kotor itu lahir seorang anak. Bekas jenderal muda itu tersenyum getir dan Lek Hwi mencengkeram lengan sahabatnya penuh keharuan. Tidak, bukan itu yang kemaksudkan, pendekar Guru Neraka, Lek Hwi berkata serak, melainkan bayi laki-lakimu itu sendiri. Orok itu kini jadi rebutan orang banyak. Hah tanda tanya pendekar Guru Neraka tersentak kaget dan kali ini dia terbelalak. Lek Hwi mengengguk. Pendekar Guru Neraka, ekor dari kematian Hoa San Xiangli Hiap ini. Gara-gara murid Xianggan Xian Jin yang melahirkan anakmu telah muncul kejadian luar biasa dalam dunia hitam. Dan semuanya ini berpangkal pada Hoa San Xiangli Hiap. Raksasa muda itu berhenti sejenak untuk mengambil napas panjang lalu dia melanjutkan dan peristiwa ini sekarang menyangkut beberapa orang sahabatmu, di antaranya adalah Tabok Hwi Sio serta murid perempuannya, Nona Pek Hang. Dua orang guru dan murid itu sekarang berada dalam bahaya besar, karena mereka inilah yang membunuh Hoa San Xiangli Hiap. Sampai di sini Lek Hwi berhenti dan ceritanya itu benar-benar membuat Bukong terkejut bukan main. Pendekar Guru Neraka ini terkesiap dan dia mengeluar kau seruan tertahan. Namun Lek Hwi cepat mengangkat tangannya dan buru-buru berkata, Nanti dulu, pendekar Guru Neraka, itu baru berita orang. Aku pribadi tidak segera mempercayai hal ini, akan tetapi aku juga sukar untuk menolak bukti-bukti yang ada. Kabarnya, bersamaan dengan kematian Hoa San Xiangli Hiap, Hoa San Lojin di puncak gunung pun terbunuh. Kakek itu tewas akikat pukulan Soat Im Chiang, tangan salju. Padahal kau tahu sendiri, pukulan itu merupakan satu-satunya ilmu simpanan Tabok Hwi Siu. Nah, bagaimana tidak misterius dan aneh sekali. Lek Hwi menghantam pahanya sendiri tanda rasa gemas dan pendekar Guru Neraka tertegun. Bukong tidak mampu bicara, karena peristiwa demi peristiwa yang diceritakan oleh raksasa muda ini benar-benar terlalu hebat. Pertama-tama tadi tentang Tok Siam Sianli yang melahirkan anaknya laki-laki itu dijadikan rebutan orang banyak dan kini ditambah lagi dengan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Tabok Hwi Siu dan murid perempuannya, Perk Hang. Bagaimana pemuda ini tidak bakal terkesima? Berita bahwa murid Cheng Gan Sayang Jin melahirkan anaknya saja sudah membuat dia seperti ditampar. Dan kini disusul dengan berita-berita lain yang juga tidak kalah hebatnya. Semuanya ini membuat bukong tertegun dan sejenak pemuda yang gagah perkasa itu terbelalak ke depan seperti orang yang disambar petir. Kalau saja kejadiannya tidak begitu berturut-turut dan tiba-tiba, barangkali dia tidak begitu terpukul. Akan tetapi apa hendak dikata, justru semua peristiwa yang dialaminya ini adalah sebaliknya. Oroknya telah lahir dari hasil perbuatan hina. Dan kini kabarnya anak itu malah sedang dijadikan rebutan orang-orang dunia hitam, siapa tidak bakal terkejut? Pendekar ini termangu-mangu dan wajah yang tampan itu memburam gelap. Dia sama sekali tidak mengira bahwa dari perbuatan terkutuk yang membuat dia merasa geram selama hidup ini akan lahir seorang jabang bayi. Dan belum lagi keterkejutannya hilang, sekarang mendapat berita bahwa Tabok Hwesyo dan Pekat Hang membunuh Hoasan Lojin serta dua orang murid perempuannya, Hoasan Xiangli Hiap. Sungguh luar biasa. Bukong terpaku kaget dan lekawi yang melihat keadaan pendekar muda ini merasa terharu bukan main. Pendekar Gurun Neraka demikian raksasa muda itu berkata, Harap kau tindas guncangan batin yang kau terima ini. Semua peristiwa telah terjadi dan apa yang telah terjadi tak mungkin lagi kita tolak. Karena itu, sadarlah. Aku ikut berprihatin atas penderitaan batinmu ini dan aku berjanji akan membantumu sekuat tenaga dalam mengatasi kesukaran-kesukaran hidupmu, percayalah. Lekawi mencengkeram lengan sahabatnya dan pendekar Gurun Neraka menoleh. Wajah yang buram itu tampak semakin menyedihkan, namun sepasang matanya tersenyum getir. Hal ini bahkan menusuk keharuan Lekawi dan murid tertua dari pendekar kepala batu ini tersekat ke rongkogannya. Dia hampir tidak mampu bicara lagi dan satu-satunya perasaan yang dapat disalurkan ialah dengan memperaceng keranaannya. Karena itu, bukong tersentuh hatinya. Melihat betapa raksasa muda ini benar-benar amat penuh perhatian terhadap dirinya, pendekar muda ini menarik napas panjang. Pernyataan orang membuat Uya sadar dari lamunan. Karena itu, dia pun cepat dapat menguasai diri. Maka dengan lembut pemuda itu pun diepasnya perlahan lawa. Sandara Lekawi, banyak terima kasih atas rasa setia kawanmu yang amat besar ini. Dan memang betul kata-katamu tadi, bahwa peristiwa yang telah terjadi tidak mungkin kita tolak lagi HMM. Mengapa peristiwa-peristiwa buruk selalu menimpa diriku? Apakah sudah nasibku untuk mengalami kejaran karma dari zaman ke zaman ini? Ah, agaknya begitulah. Dahulu aku menyakiti hati seseorang dan kini aku ganti di sakitinya. Dahulu miang hina seseorang dan kini aku ganti dihinanya. Hukum sebab dan akibat masih banyak dialami manusia, dan aku pun masuk di antaranya. Inikah yang dinamakan hidup? Bukong berbenti dan tersenyum pahit, sementara Lekawi memandang sahabatnya itu dengan metu, terbelalak. Dia tidak begitu mengerti tentang hukum-hukum kehidupan, karena itu. Raksasa muda ini pun tidak membuka suara. Pengetahuannya tentang isi kehidupan boleh dibilang masih nol, maka dia pun tidak berkomentar. Dan pendekar Gurun Neraka yang juga tidak bermakaut untuk berbicara masalah visafat hidup dengan pemuda itu pun tidak meianjutkan keluannya lagi. Dia memandang Lekawi dengan metu seperti biasa, kembali dalam persoalan semula. Apaku, kalau boleh aku bertanya sejak kapan kah peristifa yang kak ceritakan ini dimulai ikia? Dan dimanakah sekarang Tabok Hwasyo serta muridnya berada? Lekawi menggeleng kepala. Tentang Hwasyo itu dan Nona Pek Hong aku tidak tahu pendekar Guru Neraka. Akan tetapi tentang Tok Sim Sian Li aku mendengar kabarnya. HMM, Bukong mengerutkan alisnya dan jawaban yang sebenam Fah tidak diminta ini menggelapkan mukanya kembali. Dia tidak tahu apa yang kalak hendak dilakukannya terhadap wanita itu. Disuruh memilih, terus terang dia lebih mementingkan pencariannya terhadap Tabok Hwasyo dan terutama Pek Hong daripada Tok Sim Sian Li atau yang nama sebenamnya adalah Lilan itu. Keponakan bekas Litaikam yang terbunuh dalam serbuan besar-besaran bala tentara YUEA beberapa waktu yang lalu. Dan belum lagi persoalannya sendiri beres kini sudah timbul persoalan lain yang sifatnya sama-sama penting. Mana yang hadak didahulukan? Pendekar Guru Neraka menarik napas geram. Diam-diam kemarahannya bangkit kembali dan kebenciannya terhadap Chang Gan Sian Jin makin meluap. Gara e-ara kejahatan Datuk Idis itulah semuanya ini terjadi. Namun seperti yang telah dikatakan Lek Hui tadi, peristiwa yang terjadi tidak mungkin ditolak lagi. Dan dah harus menghadapi kejadian ini dengan sikap tabah. Dan teringat betapa murid Chang Gan Sian Jin itu kini telah melahirkan ketutunannya, Pendekar Muda berwatak baja diam-diam merasa ngeri. Dia tidak berani membayangkan, bagaimanakah kelak-watak dari laki-laki itu. Menjadi iblis seperti ibu atau kakek gurnya? Barangkali begitulah. Teringat sampai di sini muka bukong menjadi merah. Dia merasa marah bukan main terhadap bekas keponakan Litaikam ini, gadis yang berwatak cabul namun yang harus diakuinya amat mencintai dirinya itu. Akan tetapi karena dia sendiri sedikit pun tidak menaruh kepercayaan terhadap cinta gadis itu yang dianggapnya sebagai cinta liar. Dia pun menolak keras semua pernyataan keponakan Litaikam ini yang juga sekaligus merupakan murid Chang Gan Sian Jin, musuh besar yang amat dibencinya. Dan sekarang, apa yang hendak dilakukan? Kemudian bagaimanakah pula sikapnya terhadap anak laki-laki yang dilahirkan oleh gadis liar itu mengakuinya sebagai anak? Barangkali dia tidak sudi. Mengingat bahwa Teksim Sian Li seorang wanita jalang, tidak mustahil bahwa anak yang dilahirkannya itu bukan keturunannya, melainkan keturunan orang lain. Perbuatan tan tidak tahu malu murid Chang Gan Sian Jin ini tidak terbatas pada kecabulan-kecabulan saja, melainkan juga pada hal-hal lain. Memfitnah umpamanya. Dan tidak mustahil pula bahwa kabar burung tentang kelahiran bayinya laki-laki itu pun hasil dari fitnahnya yang berbisa ini. Hem, dia harus berhati-hati. Bukong mengepal tinjunya dan dia memandang Lek Hwi. Apaku, kau tadi belum menjawab pertanyaanku. Sejak kapankah peristiwa itu dimulainya? Lek Hwi menatap Iba. Sejak sebulan yang lalu, pendekar guru neraka. Tepatnya 32 hari dengan sekarang. Hoa San Sian Li hiaplah yang menolong kelahirannya karena dua orang murid perempuan Hoa San Lojin itulah yang bertemu. Dengan Teksim Sian Li. Kabam ya mereka semula tidak tahu kalau yang mereka tolong itu adalah murid Chang Gan Sian Jensi Datuk Sesat. Dan baru seminggu kemudian mereka tahu, namun Teksim Sian Li telah lenyap bersama bayinya. Tentu saja dua orang murid Hoa San Lojin itu gemas dan memaki-maki diri sendiri lalu mencowa mencari kesegena penjuru. Dan di dalam pencarian inilah mereka bertemu dengan murid Tabok Hawesyo yang ahim ya roboh dalam suatu pertempuran sengit yang aku sendiri kurang jelas asal usulnya. Hebatnya baru beberapa jam mereka tewas, tiba-tiba saja Hoa San Lojin di atas gunung pun juga binasa di bawah pukul masuat imci yang Tabok Hawesyo. Lek Hwi berhenti dengan ais berkerut sementara Bukong memandang aneh. HMM, siapakah yang mula-mula menjadi saksi pertama dalam peristiwa itu, Awe Watwako? Lek Hwi mengingat-ingat. Kalau tidak salah si copet seribu tangan. Dan dimanakah dia sekarang berada? Aku kurang tahu, pendekar guru neraka namun menurut berita yang kuterima, Nona Pek Hang sendiri telah mengakui perbuatannya itu dan tidak menyangkal. HMM, memang luar biasa, Bukong mengeluarkan suara dari hidung dan melanjutkan pertanyaannya dengan muka gelap, lalu mengapakah bayi laki-laki Tok Sim Sian Li itu dijadikan rebutan orang-orang dunia hitam? Kabarnya karena pada tubuh anak itu melekat sebuah Sin Leong Su, mutiara naga sakti, yang oleh ibunya dijadikan bandul kalung pada lehernya. Lek Hwi menjawab dari Bukong terkejut sekali. Apa? Sin Leong Cu pendekar muda ini terbelalak. Begitulah, pendekar guru neraka, Lek Hwi mengangguk dan Bukong terhenyak mendengar cerita ini. Sejenak bekas jenderal muda ini Mamnu membuka suara, Natu Un Akim ya memieis juga, HMM, aneh bukan main. Dari manakah gadis itu mendapatkan benda mustika ini? Dan dimanakah gurunya? Mengapa Tok Sim Sian sendiri diam saja? Untuk pertanyaan itu kembali Lek Hwi menjawab, karena Chang Gan Sian Jin sedang menghadapi urusan besar dengan suku bangsanya di luar tembok besar sana, pendekar guru neraka. Dan kabarnya kakek ini juga sedang marah bukan main karena muridnya itu diam-diam merat ketika dalam perjalanan bersamanya. Aku tidak tahu mengapa Tok Sim harus melarikan diri dari gurunya, padahal ia sedang hamil tua. Raksasa muda ini termangu dan Bukong juga merasa heran. Dua orang laki-laki itu memang tidak mungkin dapat menjawab pertanyaan terakhir ini karena hal itu menyangkut urusan pribadi antara Tok Sim Sian Lee dengan gurunya. Seperti telah diceritakan dalam cerita pendekar guru neraka yang lalu, telah terjadi ancaman dari datuk sesat ini terhadap murid perempuannya. Yakni, apabila gadis itu melahirkan bayi perempuan, elak bayi itu harus diserahkan kepada Chang Gan Sian Jin untuk jadikan kekasihnya sebagai pengganti ibunya. Tapi kalau laki-laki, akan dijadikan cucu murid sebagai ahli waris tunggal yang kelak mewarisi seluruh kepandaian kakek iblis ini. Dan Lilan yang tidak tahu apakah bayinya bakal laki-laki atau perempuan itu tentu saja menentang keputusan yang amat menyakiti hatinya ini. Gadis ini sudah bertekad, kelak jika dia melahirkan bayi perempuan maka sebelum bayi itu besar dia sendiri sudah akan membunuh bayinya sendiri. Dan hal ini sudah menjadi keputusan tetap baginya. Oleh sebab ITN, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang dipikirkan gadis ini akibat ancaman gurunya itu. Bahkan Chang Gan Sian Jik sendiri juga tidak menduga kalau muridnya diam-diam mempunyai sebuah rencana nekat. Kalau saja kakek iblis itu tahu, barangkali gadis ini sudah dibunuhnya dulu-dulu. Karena itu, tidak aheran jika ini merupakan rahasia satu-satunya bagi Lilan yang akan dipegangnya teguh sampai mati. Dan gara-gara ancaman guru yaitulah gadis ini lalu merat secara diam-diam pada saat kandungannya semakin tua. Akan tetapi semua persoalan ini tidaklah diketahui oleh orang luar. Maka tidak aneh apabila Bukong dan Aulek Hwi sama sekali tidak mengetahuinya. Mereka hanya merasa heran Gidis itu harus melarikan diri dari gurunya, padahal biasanya guru dan murid itu tidak pernah berpisah. Sekarang, merasa cukup dengan semua cerita yang dibawa oleh raksasa muda ini Bukong menghadapi Lek Hwi. Au tuaku, ku kira persoalan yang hendak kau sampaikan kepadaku kini tak kau ceritakan semua, dan untuk ini aku mengucapkan banyak terima kasih. Akan tetapi berhubung aku masih mempunyai urusan-urusan yang harus segera ku selesaikan, maka biarlah sampai di sini dalu pertemuan kita. Tugas masih banyak menantiku, dan aku harus segera melaksanakannya. Oleh sebab itu aku hendak pergi dulu dan mudah-mudahan kelak kita dapat berjumpa kembali. Pendekar itu sudah siap memutar tubuh akan tetapi Lek Hwi tiba-tiba berseru, Pendekar Gurun Neraka, apakah kau hendak mencari Chang Gan Xiang Jin? Namun Pendekar Gurun Neraka menggeleng untuk sementara ini belum, Saudara Lek Hwi. Ha, kalau begitu apakah hendak mencari Tok Sim Sian Li? Itu pun juga bukan maksudku sekarang ini. Eh, kalau begitu tentunya mencari Nona Pek Hang serta gurunya, bukan? Kalau dugaanku benar, kita dapat bersama-sama, Pendekar Gurun Neraka. Akan tetapi kali ini Bu Kong juga menggelengkan kepalanya. Dia memandang raksasa muda itu sejenak, lalu menjawab, Outwako, aku terpaksa menyampingkan pencarian terhadap orang yang telah kau katakan tadi karena seseorang yang lebih panting untuk ku cari. Dan untuk tugas inilah aku harus segera pergi. Jejaknya mulai ku temukan, akan tetapi kelicinannya yang sepikstisetan membuat aku harus berhati-hati. Ku kira, semua cerita yang kau beberkan tadi kelak ahimia akan berpangkal pada orang ini dan untuk itu si biang ketadi ini harus segera ku tangkap. Lek Hwi terbelalak. Wah siapakah dia, Pendekar Gurun Neraka? Bu Kong mengerutkan alisnya dan menarik napas panjang. Outwako, kalau aku tidak menaruh kepercayaan penuh terhadap dirimu terus terang saja aku tidak akan memberitahukannya. Akan tetapi karena ku lihat kau merupakan sahabat yang cukup dapat dipercaya, maka biarlah ku jelaskan hal ini padamu. Dia bukan lain adalah Lasus Yoku sendiri yang menghuni pulau Hakkawai itu, putau iblis hitam. Eh, Sin Hwi Chiang, si tangan api sakti Lek Hwi terkejut. Begitulah, Bu Kong mengangguk. Akan tetapi dia sekarang sudah tidak lagi berada di Hakkawai itu dan jejaknya menunjukkan tanda-tanda bahwa diakini sudah muncul di pedalaman sini seperti dulu-dulu lagi. Ahaha tanda seru Lek Hwi berubah air mukanya dan jelas tampak bahwa pemuda ini merasa kaget sekali. Kalau begitu dunia langong bakal terbitonar besar, Pendekar Guru Neraka. Memang begitulah, Pendekar ini mengangguk. Dan tanda-tandanya sekarang sudah mulai tampak, antara lain dengan munculnya perkumpulan Hiat Goan Pang ini serta terbunuhnya Seng Ketua oleh Toat Beng Cui. Toat Beng Cui? Ah, benar Lek Hwi tiba-tiba menepuk kepalanya dengan kaget dan diingatkan tentang senjata berberacun yang amat mematikan itu membuat pemuda ini berputar bola matanya. Kalau begitu, apakah, apakah? Sudahlah, Autwako, kita lihat saja perkembangannya nanti. Bukong mengulapkan tangannya dan memotong pertanyaan pemuda itu dengan putaran tubuh ke betakang dan sebelum Lek Hwi bicara lebih lanjut, dia berseru, Autwako, maaf waktuku habis. Aku pergi dulu. Dan sekali Pendekar Muda ini menggerakkan kakinya, tiba-tiba tubuhnya melesat ke depan seperti iblis. Lek Hwi hendak berteriak, namun bayangan Pendekar Gurun Neraka telah lenyap dalam sekejap. Gerakan begitu cepat, juga luar biasa ringan sehingga Lek Hwi mengurungkan niatnya untuk memanggil. Raksasa Muda ini maklum bahwa sekali sahabatnya itu mau pergi, maka siapapun tak akan ruampu mencegahnya. Oeh sebab itu dia pun hanya dapat memandang dengan matah, terbelalak dan meskipun bayangan bekas Jenderal Muda itu telah lenyap, pemuda tingai besar ini masih termangu-mangu di tempatnya. Peristiwa demi peristiwa yang berlangsung di hutan ini membuat Raksasa Muda itu banyak berpikir. Tadi ayah dia datang ke situ bukan lain karena hendak menolong Sute dan semuanya dari tangan orang-orang Hiat Goan Pang. Tidak taunya mereka temiat tak telah ditolong oleh Pendekar Gurun Neraka, Sutuhal. Yang amat kebetulan malah bagi dirinya karena dia juga sedang mencari-cari bekas Jenderal Muda itu untuk menceritakan ekor dari semua tindak tanduk Tok Sim Siai, itu gadis iblis berwajah cantik yang tergila-gila kepada murid malaikat Gurun Neraka ini. Siapa sangka, gara-gara kekerasan hati dari pendekar itu sendiri yang menghendaki agar dia bercerita di depan Sute dan semuanya tentang urusan yang menyangkut pribadi pendekar muda kini Chang Bi dan Chang Han meninggalkan mereka dengan suatu kesan buruk tentang pribadi bekas Jenderal Muda ini. Dua orang adik-adik seperguruannya telah menunjukkan sikap yang tidak bersahabat lagi terhadap pendekar Gurun Neraka, karena mereka menganggap pendekar itu seorang yang tak tahu malu, sampai-sampai sedirendahkan diri berjina dengan seorang wanita. Bagaimana tidak jelek sekali? Lek hui geleng-geleng kemala. Keariaan benar-benar tidak menguntungkan bagi pendekar muda yang gagah perkasa itu. Dan agaknya pendekar itu masih selalu diburu nasib sial. Buktinya, hubungan gelap yang dilakukan akibat kecurangan murid Chang Gan Sian Jin ini membawa ekor, berupa seorang anak laki-laki. Dan belum lagi ia tahu murid. Tabok Hwesho yang juga dia amat tergita gila dan mencintai pendekar itu tiba-tiba saja membunuh Hoa San Li Hiap. Konon katanya karena cemburu. Dan sekarang, melihat gerik-gerik semuanya, Cheng Bi, juga gadis itu, menandakan gejala-gejala jatuh cinta terhadap jenderal muda yang memang gagah dan tampan ini. Maka tidak heran kalau begitu mendengar orang yang dicinta temiata bermain gila. Cheng Hai merasa sakit hati dan marah-marah. Masih teringat oleh pemuda ini akan isak tangisnya, dan Lek Hwi menarik napas panjang. Diam-diam-diam mengeiuh, air, pendekar gurun neraka, mengapa dalam nasibmu yang kurang. Beruntung ini masih saja ada gai-is gadis cantik yang jatuh cinta kepadamu. Dan sekarang ini malah memberatkan hatiku, karena justru sumoiku sendiri yang mulai tergilia-gilat terhadap dirimu. Bagaimana kalau sampai sumoiku gagal? Apakah akan mengalami nasib yang sama seperti Tok Sim Sian Li atau seperti Nona Pek Hang? Lek Hwi tidak berani melarjutkan bayangannya ini karena dia merasa ngeri. Karena itu, setelah termenung sejenak pemuda tinggi besar itu pun meninggalkan tempat itu nunuju ke utara. Dia juga mempunyai tugas penting, yakni mencari Chong Gan Sian Jin yang harus dibunuhnya seperti yang diperintahkan gurunya. Kalau ini belum berhasil, dia tidak boleh menemui guru waya atau pula ak kebengsan. Akan tetapi, belum juga Chong Gan Sian Jin dapat ditemuinya karena kakek iblis itu telah melarikan diri ketika serbuan bala tentara Yap Go An Sui datang. Kini tiba-tiba saja dia bertemu dengan Sute dan sumoinya di tengah perjalanan. Hal insahitulnya mengembirakan hatinya, namun apa hendak dikata, mereka tiba-tiba saja telah meninggalkan dirinya tanpa memberi kesempatan untuk dia berbicara panjang lebar. Dan teringat pesan Sute-nya, ketika hendak pergi, Lek Hwi mengerutkan alisnya yang tebal. Kata-kata Sute-nya itu terasa aneh, juga agak mencurigakan. Mengapa tidak boleh dicari? Dan mengapa pula terdapat kata-kata belum berniat pulang ke bengsan apakah? Sampai di sini Lek Hwi terbelalak. Sekarang dia tahu, apa kira-kira yang sedang dilakukan kara oleh Sute dan sumoinya itu. Pasti mereka ini sedang merat. Wah, celaka. Kenapa mereka melakukan hal itu? Lek Hwi berseru sendiri teringat akan dugaannya ini dan raksasa muda itu terkejut. Lim ini benar, tentu suhaunya akan marah bukan main. Orang tua itu memang selama. Ini diketahuinya amat mengekang Cheng Hon dan Cheng Bi. Dua orang putera-puterinya itu sama sekali tidak diperkenankan untuk turun gunung. Dan dia tahu apa sebabnya. Bukan lain adalah hendak menjaga puterinya dari bahaya kecuragan musuh-musuh genuduaya yang licik. Sekarang, justru larangan gurunya yang amat keras ini dilanggar. Sute dan sumoinya telah melarikan diri dari atas gunung secara diam-diam. Tentu saja Lek Hwi merasa terkejut dan wajah pemuda itu berubah. Namun, apa yang hendak dilakukannya? Memaksa mereka kembali? Atau lebih baik menghadap gurunya saja? Hal pertama gampang dibicarakan akan tetapi sukar pelaksanaannya. Kakak beradik itu seperti ayahnya, amat keras hati dan keras kepata. Karena itu hanya kesiasiaanlah yang kelak bakal diperolehnya. Lagi pula, mereka telah pergi. Kemana dia hendak mencari? Sedangkan untuk hal nomor dua juga jelas tidak mungkin. Guru Nefa telah menegaskan bahwa jangan kembali sebelum membunuh Chang Gan Sian Jin. Padahal dia bertemu dengan kakek iblis itu saja belum. Bagaimana mau naik gunung? Hanya mau mencari penyakit saja. Karena itu, Lek Hui hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya saja dan sambil bergumam sendirian pemuda tinggi basar ini melanjutkan larinya. Chang Gan Sian Jin berada di utara, dan ke arah inilah dia menuju. Masalah Sute dan semuanya untuk sementara tidak dia pikirkan dulu. Kalau mereka memang berminat untuk turus gunung untuk menjalankan perantauannya, biarlah kakak beradik itu mengenal dunia luar. Asal mereka cukup berhati-hati, agakkuya mereka juga tidak gampang dicundangi orang. Dengan adanya pikiran ini maka Lek Hui menjadi tenang juga. Jelek-jelek Sute dan semuanya itu adalah murid-murid pendekar kepala batu, bahkan putra-puterinya sendiri. Uutuk apa camas? Tidak perlu. Oh, Kim Ki-san, Bukit Ayam Emas, adalah sebaah bukit kecil yang terletak di sebiah utara Dusun Cihun dan sesuai dengan namanya Bu Ye-yit ini memang mirip bentuk kepala seekor ayam jago. Orang menyebutnya ayam emas karena setiap sore mendatang, sinar keemasan dari metu hari senja menyelimuti seluruh permukaan bukit ini, membuat Kim Ki-san bermandi cahaya yang indah kemilau. Itulah sebabnya lalu orang menamakan bukit ini dengan nama Bukit Ayam Emas. Dan seperti biasa, sore itu sinar lemhayung senja juga menyorot lembut di atas permukaan bukit ini. Wama keemasan yang menakjubkan metu membuat Kim Ki-san tampak berkilauan, hidup dan luar biasa sekali. Pohon-pohon yang liu bergerak tembut, seperti darah yang menari perlahan mengikuti irama yang him dalam lagunya mengantar kepergian Dewa Surya, Itu lagu sendu ciptaan penyair besar Peo Ohien dalam dinasti Chou. Dan di atas pohon-pohon ini, saputan emas dari cahaya Dewa Surya juga ikut bergerak, naik ke atas seperti Dewa Dewi yang hendak menuju ke kahyangan. Indah luar biasa pemandangan di atas bukit Kim Ki-san ini, namun sayang agaknya tidak ada seorang pun yang dapat menikmatinya secara utuh. Manusia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, maka hal-hal seperti itu hampir tidak pernah dilihatnya dengan sungguh-sungguh. Kalau toh mereka melihat, itu paling-paling hanya terbatas pada penglihatan di luar saja, sama sekali tidak menembus pada bagian dalam yang. Sesungguhnya lah mengandung banyak kegeiban-kegeiban yang mengherankan. Namun Kim Ki-san juga tidak banyak bicara kepada manusia. Bukit ini lebih banyak bersikap diam, satu pelajaran baik yang sepatutnya ditiru oleh manusia, karena di dalam kediaman inilah terdapat banyak kebijaksanaan yang sejati. Seperti kata-kata seorang pujangga Tiongkok terkenal yang berbunyi. Yang mengerti tidak bicara, yang bicara tidak mengerti, yang tahu tidak sombong, yang sombong tidak tahu. Begitu pula lah halnya kehidupan yang terjadi di dunia ini. Dua unsur pokok selalu bergerak silih berganti di atas bumi. Yang tahu dengan yang tidak tahu, sedangkan yang mengerti dengan yang tidak mengerti. Dua unsur im yang masih kuat saling tarik-menarik di tengah-tengah kehidupan, dan siapakah yang berhasil keluar dari cengkeraman dua unsur ini? Barangkali bisa dihitung dengan jari. Sore itu Kim Ki-san tampak cantik bukan main, lintan cemara kecil yang terletak di perut bukit kini perlahan-lahan menunjukkan warna aslinya. Sinar keemasan telah lenyap, dan wama hijau pohon-pohon yang liu ini kelihatan segar berseri, seperti seorang darah jelita yang baru mandi. Dah sore itu, di saat matahari mulai terbenam, tiba-tiba Kim Ki-san kedatangan seorang tamu. Sesosok bayangan kuning tiba-tiba muncul di kaki bukit. Dia adalah seorang wanita muda, cantik dan membawa sebatang pedang di belakang punggungnya. Melihat mukanya, dia pasti berusia dua puluhan tahun dan agaknya dugaan ini akan jauh meleset. Namun, siapakah dia? Orang tidak akan dapat segera mengenalnya. Wanita muda ini tampak biasa saja, kecuali gerala kakinya yang ringan dan gesit ketika mendaki bukit Kim Ki-san serta warna kehijauan yang samar-samar tampak membayang di sarung pedangnya. Selain itu, dia tidak tampak menonjol, kecuali raut mukanya yang manis tentu saja. Dan hal ini memauk menarik perhatian. Sejauh orang mengingat, Kim Ki-san selamanya belum pernah dikunjungi orang asing. Kalau begitu, ada keperluan apakah wanita muda ini naik ke bukit? Dan apapula kehendaknya? Pertanyaan ini barangkali bisa kita jawab apabila kita mau mundur sejenak. Dan hal pertama yang penting untuk diketahui tentulah pertanyaan tentang siapakah sebenarnya wanita itu. Ini memang pokok. Jadi, siapakah wanita itu? Dia bukan lain adalah aceng. Bagi para pembaca yang telah membaca cerita gurun neraka barangkali lupa-lupa ingat dengan wanita ini. Dan hal itu memang tidak mengherankan. Aceng memang tidak begitu menonjol dalam cerita yang lain karena dia hanya sebagai pelayan saja, meskipun termasuk pelayan utama. Seperti Anda ketahui, aceng inilah, bersama dua orang teman pelayannya yang lain, yang telah mempersiapkan makanan dan minuman perangsang di dalam kamar lilan untuk Yap Go An Suwe. Dan justeru akibat araksorga itulah Yap Go An Suwe masuk dalam perangkap nafsu berahi sehingga melakukan perbuatan terkutuk bersama murid perempuan Chang Gan Sian Jin yang memang hendak membalas sakit hatinya. Semuanya ini telah diceritakan dalam kisah yang lalu, dan aceng sebagai pelayan utama Tok Sim Sian Lee, tentu saja. Mengetahui itu dengan baik. Bahkan bukan ini saja yang diketahui gadis pelayan itu, melainkan juga peristiwa-peristiwa lain. Seperti umpamanya rencana Chang Gan Sian Jin yang hendak berhianat terhadap kerajaan Wu, lalu penangkapan yang dilakukan Panglima Oket terhadap putera-puterinya sendiri, dan juga makas Chang Gan Sian Jin hendak menggagai Siuli, kekasih tercinta Yap Go An Suwe. Semuanya itu diketahui oleh gadis pelayan dan Chang Gan Sian Jin datuk iblis yang suka memandang rendah orang lain itu, kali ini mengalami kejutan tak terduga yang dilakukan oleh pelayan muridnya sendiri. Sin Lee, putri Panglima Oket yang berwajah jelitaan yang rencananya hendak digagai itu, tiba-tiba lolos dari kamar tahanan bawah tanah. Dan bersama lenyapnya gadis cantik ini, juga kakak kandungnya ikut menghilang. Tentu saja Chang Gan mencak-mencak penuh kemarahan. Dia baru saja pulang dari kubu pasukan Yap Go An Suwe sebagai utusan Raja Muda Kung Chu Kuang, bermaksud mengadakan sekongkol dengan Jenderal Muda yang gagah perkasa itu. Akan tetapi sayang, bukannya kegembiraan yang didapat melainkan hinaan yang membuat dia hampir saja kehilangan muka. Jenderal Muda yang dulu pernah ditawanya dengan mudah itu tiba-tiba saja menjadi lihai bukan main. Pukulan jarak jauhnya yang dilakukan secara diam-diam, tiba-tiba terpentah balik ketika lawannya ini mengangkat lengannya dengan kibasan perlahan. Tentu saja Datuk Iblis itu terkejut bukan main dan kalau dia nekat, barangkali dia harus benar-benar jatuh di tangan orang yang dulu pemah dipermainkannya. Karena itu, hal ini membuat Chang Gan Sian Jin menekan gejolak perasaannya dan dengan muka gelap dia kembali ke benteng setelah mengancai Jenderal Muda itu untuk menggagai. Kekasihnya dengan ilmunya Coan Injibit. Akan tetapi sungguh tak terduga. Putri Panglima Oke yang hendak dipermainkannya itu tiba-tiba saja sudah lenyap dari kamar tahanan. Hal ini membuat kemarahan yang sudah timbul akibat kepergiannya ke kubu musuh menjadi meluap kerubali. Chang Gan Sian Jin marah-marah, muka nfa yang sudah merah itu semakin menyala dan saking murkanya Iblis ini lama menghantam pintu-pintu gerbang kota saja di empat penjuru sampai ambrol. Tentu saja tindakannya itu mengejutkan semua orang. Pihak Wu terkejut karena sama sekali tidak menyangka, sedangkan pihak pasukan musuh terkejut bercampur gembira. Jebolnya pintu-pintu gerbang itu benar-benar meluapkan semangat mereka dan seperti setan kelaparan saja mereka ini lalu menyerbu masuk sambil berteriak-teriak. Akibatnya, semerautlah pasukan Wu ini diserbu oleh orang-orang yang sudah seperti Iblis. Dendem setinggi langit dari pasukan Jenderal Yap tak dapat mereka bendung, dan akhirnya, satu persatu mereka roboh mandi darah di babat senjata lawan. Kota Raja berubah menjadi telaga darah dan tidak sampai satu hari saja bala tentara Yueh berhasil merebut apa yang menjadi hak mereka. Mulailah pembersihan dilakukan di sana-sini dan dalam peperangan antara dua kerajaan ini Raja Mudakung Cukwang benar-benar mengalami kekalahan total. Dia sendiri tewas dan tiga orang panglima utamanya, yakni Wul Semta Chiang Kun, juga roboh binasa di bawah pukulan Chong Gan Sian Jin yang berhianat. Itulah sekelumit cerita tentang Chong Gan Sian Jin serta tindak tanduknya, dan Ad Chong yang ditiagalkan seorang diri oleh Datuk Iblis itu yang melarikan diri lewat terowongan bawah tanah, berlihasil juga menyelamatkan nyawanya melalui jalan lain. Lianya yang tidak disangka oleh pelayan ini adalah kematian Siul Li. Dengan susah payah dia membebaskan kakak beradik itu, akan tetapi toh ahim ya kekasih Yap Go Answe ini tewas juga. Sungguh usahanya menemui kagagayan di tengah jalan. Padahal, justru terutama untuk keselamatan putri panglima oke itulah dia sampai berani menyerempet-nyerempet bahaya. Akan tetapi semua itu sudah terjadi dan manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Ad Chong hanya mampu menitikan air matuk kesedihannya belaka dan ketika pada suatu malam dia tidur di sebuah kuil tua, tiba-tiba saja keesokan harinya sebatang pedang telah berada di sisi nyal. Tentu saja gadis ini terkejent, dan ketika dia melompat bangun, temiata di lantai kuil itu terdapat goresan goresau lembut yang berbunyi. Ambillah pedang itu dan simpanlah. Cari kakak pemilik pedang ini dan kalau tidak berhasil, tanam saja di makamnya yang bersangkutan di bukit Kim Ki San. Bu Beng. Hanya itulah pesan yang ditinggalkan di atas lantai ini dan Ad Chong terbelalak. Dia tidak tahu, siapakah orang yang bemama Bu Beng, tangan nama, ini. Setankah? Manusiakah? Ad Chong termangu-mangu dan sehari penuh dia tidak meninggalkan kuil. Ahimya, karena ingin meragetahni lebih lanjut, dia lalu melolos pedang itu dan seketika Ad Chong mengeluarkan seruan perlahan. Sinar kehijauan yang mengandung hawa dingin tiba-tiba memancar dari badan pedang ini dan Ad Chong terkejut. Sekarang dia mengenal pedang milik siapakah itu. Kiranya milik Putri Panglima Oke Siuli. Tentu saja gadis ini terperanjat dan melihat betapa pedang sudah tidak lagi berada di tangan majikannya membuat Ad Chong terkejut bukan main. Dia lalu membaca lagi tulisan di atas lantai dan sekarang mengertilah dia siapa kiranya yang dimakamkan di bukit Kim Ki San itu. Temfata bukan lain adalah Putri Panglima Oke itu juga. Hal ini membuat Ad Chong tertegun dan akhirnya gadis itu menagis penuh kesedihan. Diam-diam hatinya keawa bukan main, mengapa jerih payahnya gagal juga? Apakah Tuhan tidak menaruh kasihan kepada Putri Panglima Oke yang hidupnya selalu sengsara itu? Gadis ini tidak dapat menjawab dan setelah sehari penuh menumpahkan kekecewaannya melalui air mata, Ad Chong bangkit juga memenuhi permintaan serius dari orang yang bemama bubeng itu. Berbulan-bulan tidak mencari, namun orang yang dicari ternyata tidak ketemu juga. Karena itu, Ad Chong lalu mengambil keputusan untuk pergi saja ke bukit Kim Ki San mengubur pedang yang kian lama kian berhawa dingin itu bemama tubuh majikannya. Hai ini dilakukan Ad Chong karena akhir-akhir ini dia merasa seram sendiri terhadap pedang itu. Ada sesuatu yang aneh terjadi. Dan itu dimulai kira-kira satu bulan yang lalu. Pada saat itu dia sedang bermalam di tengah hutan, bersandar di sebatang pohon besar sambil menyalakan api unggun sehagai pengusir nyamuk dan binatang-binatang buas seperti ular berbisa dan sebagainya. Dan tepat pada saat dia mulai terlelap, tiba-tiba terdengar kekeh tawa seorang anak kecil. Tentu saja dia terkejut dan cepat membuka mati sambil melompat bangun. Dan apa yang dilihat? Ternyata seorang bocah berkepala gundul menari-nari di depannya. Anak kecil itu terkekeh-kekeh, tawanya nyaring namun juga menyeramkan karena dia tertawa sambil melotot. Dan anehnya, kedua kaki bocah berperut buncit. Ini sama sekali tidak menginjak tanah. Dia menari sambil melayang. Tentu saja semangat Atsyong seperti terbang. Dia sedang enak-enaknya tidur, dan tiba-tiba saja dibangunkan dengan mendadak oleh tawa bocah gundul ini. Sekarang, melihat betapa wak laki-laki itu menari tanpa menyeatulah bumi, Atsyong benar-benar hampir pingsan. Akan tetapi untung jelek-jelek dia bukanlah wanita lemah. Atsyong mengeluarkan pekek nyaring dan sekali tubuhnya bergerak, tiba-tiba saja dia sudah menampar kepala bocah iblis ini sambil membentak. Setan cebol, pergilah kau jangan menggangguku di sini. Tanah parannya membawa kesiurangin tajam namun bocah itu tiba-tiba berkelebat lenyap. Dan sementara gadis ini terkejut, sekonyong-konyong dari belakangnya terdengar tawa anak kecil itu. Hehehe, enci galak, jangan kau mengusirku begitu saja. Kecuali kalau kau mau berikan pedang itu, baru aku mau sudah. Wah, aku sudah, ingin metak birup darah segar, nih. Bocah itu terkekeh dan atsyang marmang bulu kuduknya. Anak kecil ini dilihat bentuk tubuhnya paling-paling baru berusia 4 atau 5 tahun, akan tetapi omongannya seperti iblis saja. Karena itu, atsyang merinding ngeri namun cepat dia mengusir rasa takutnya. Sikap anak kecil ini yang mempermainkan dirinya memuat kemarahannya lebih besar daripada rasa takutnya. Oleh sebab itu, dia pun lalu membalikan tubuh dan kembali membentak nyaring sambil memukul. Dan apa yang dilihat? Ternyata seorang bocah berkepala gundul menari-nari di depannya. Akan tetapi sungguh ganjil. Pukulan yang sudah dilancarkan secepat kilat itu ternyata mengalami kegagalan lagi, persis seperti yang pertama. Anak iblis itu sudah berkelebat, dan sebelum pukulannya tiba, lawan aneh ini sudah lenyap menambil tertawa terkekeh-kekeh. Hal ini membuat atsyang marah bukan main dan bukulan-pukulannya mulai membabi buta. Diseranglah anak itu bertubi-tubi, sampai gadis ini lupa tentang keandahan lawannya yang sama sekali tidak menyentus bumi. Atsyang sudah tidak ingat lagi tentang itu semua dan yang ada di pikirannya hanyalah membunuh anak ini. Sampai akhirnya, karena naik pitam dipermainkan seperti itu, atsyang tiba-tiba mencabut pedangnya. Dan sungguh mengherankan, bocah iblis itu mendadak berteriak ketakutan sambil melompat mundur. Eh eh, enci galak, gunakan pedang itu untuk membunuhku. Kalau kau tidak mau menyerahkan, ya sudahlah. Mengapa harus marah-marah? Tidak berhasil sekarang kumiliki, biarlah lain waktu saja kucoba lagi. Nah, selamat tinggal, cici galak. Anak setan itu berseru dan tiba-tiba secara aneh api unggun yang tadi menyala mendadak padam. Tentu saja atsyang menjadi terkejut dan bayangan bocah gundul itu lenyap seketika. Atsyang mengkiri-ngeri dan ketika dengan cepat dimenyalakan api unggun lagi, ternyata keadaan di sekitar situ biasa-biasa saja. Hal ini malah membuat gadis itu terbelalak dan diam-diam hatinya gentar bukan main. Apakah dia sedang digoda iblis penjaga hutan? Ataukah suatu mimpi buruk sedang mengganggunya? Atsyang tidak mampu menjawab dan karena gangguan tadi dia semalam suntuk malah tidak bisa tidur. Gadis ini termangu-mangu, sementara mukanya menjadi pucat turingat peristiwa luar biasa yang baru saja dia alami. Selama hidup, baru saat itulah dia menjumpai hal yang demikian sukar untuk dipecahkan, antara kenyataan yang sebenarnya ataukah hanya suatu mimpi buruk belaka. Dan akibatnya, pada saat matahari baru saja terbit dari ufuk timur, gadis ini sudah cepat-cepat meninggalkan hutan. Dia lebih condong merasa sedang diganggu setan penjaga hutan daripada kenyataan yang sesungguhnya ada. Karena itu, meninggalkan hutan secepat mungkin baginya adalah jauh lebih baik daripada tinggal di situ. Dan hal ini memang segera dilakukan gadis itu. Bagi Acang, gangguan seekor makhluk halus lebih menyeramhan dibanding gangguan seorang manusia, dia menjadi lega setelah tempat yang menyeramkan itu sudah jauh ditinggalkannya. Akan tetapi celaka dua betas. Ketika dia bermalam di sebuah dusun dah musah hanya menghindari hutan menjauhi yang bau rekso, eh tiba-tiba saja si bocah gundul itu muncul lagi. Seperti yang sudah-sudah, kali ini pun anak setan itu mengagetkannya dari tidur dengan kekeh tawanya yang nyaring menyeramkan. Acang terkesiap dan secepat kilat dia melompat bangun. Dan ternyata bocah itu sudah berada di depannya, menari sari dengan mulut menyeringai. Tentu saja Acang menjadi takut dan juga marah. Akan tetapi, karena dia tidak berada di hutan melainkan sebuan rumah penduduk yang berpenghuni, gadis ini menjadi tabah kekeh anak itu nyaring sekayu, dan Acang berharap bahwa orang serumah bakal mendengar ketawa bocah iblis itu. Maka tanpa banyak cakap dia pun lalu mengeluarkan bentakan dan menyerang anak cebol yang ganjil itu. Namun sungguh mengherankan. Semua pukulan-pukulannya, seperti dulu juga, tidak satupun yang mengenai sasarannya, hal ini membangkitkan kemarahan Acang dan tanpa banyak cerwet lagi dia pun mencabut pedang bersinar hijau. Sekali tarik dalam gerakan cepat gadis ini sudah melakukan tusukan enam kali bertubi-tubi. Terdengar anek setan itu menjerit dan enam kali tusukannya mengenai sasaran. Kres-kres-kres tanda seru. Acang berseru girang dan pedang di tangannya melakukan gerakan silang. Akan tetapi ajaib, hocah gundul itu sekonyong-konyong lenyap dan sebagai gantinya, terdengar suara. Gedobrakan di susul robohnya dinding rumah yang terbuat dati bambu. Tentu saja Acang kaget bukan main dan gadis ini terbelalak dengan muka pucat. Dia berdiri tertegun dan pada saat itu, pemilik rumah beserta anak cucunya berteriak-teriak gaduh meneriakan ada maling masuk rumah seraya memburu ke kamarnya. Acang benar-benar terkejut. Sama sekali dia tidak menyangka bahwa hasil babatan pedangnya tadi bukannya mengenai si setan melainkan membabat dinding kamar yang ditempatinya. Dan sekarang mendengar suara gedobrakan akibat robohnya dinding dan pintu kamar di mana dia baru saja mengamuk, Cuon rumah dan para pembantunya tanpa selidik lagi sudah bertertak maling-maling mengejutkan tetangga sekitar. Kontan saja rumah itu menjadi geger dan sekejap kemudian semua orang dusum pun gempar. Anjing-anjing ikut menggonggong dan suasana makin berubah menjadi hirup pikuk setelah kentongan titir dipukul bertalu tatu. Hal ini membuat Acang mun jadi gugup, juga malu. Dia, kalau diketahui keadaannya ini, pasti akan dianggap orang gila oleh penduduk satu dusun. Dan daripada dia harus menderita malu, lebih baik merat saja. Pikiran ini sedetik, menyelinap dalam keadaan yang amat gawat itu dan Acang pun tidak mau berayal. Sebelum pemilik rumah yang berkoar seperti ayam biang kehilangan anaknya itu tiba, Gadis In sudah menyambar buntatan pakaiannya dan sekali berkelebat, tubuhnya melesat keluar jendela. Acang tidak mau kekilangan muka, maka tindakannya itu memang tepat sekali karena persis dia pergi. Orang sekampung pun sudah berdiri mengelilingi kamarnya yang roboh dengan senjata di tangan. Ada yang membawa pentungan, pacul, sabit dan tidak ketinggalan pula senjata ganco bermata dua. Lucunya, orang-orang itu pada berteriak-teriak menyuruh Seng maling keluar, tidak sadar betapa si pembuat heboh sudah jauh melarikan diri meninggalkan tempat celaka itu sambil mengumpat caci. Inilah cerita Acang yang sedang sial itu, dan gadis ini dengan napas terengah-engah malam itu kembali tidak dapat tidur. Gangguan yang kedua kalinfa dari setan cebol ini terasa lebih berat daripada yang pertama bagi Acang, dan dia mulai menjadi was-was. Gadis itu mulai dihantui perasaan takut, juga marah yang sayang tidak dapat dilampiaskan. Karena itu, Acang menjadi ingin supaya cepat-cepat tiba di bukit Kim Ki-san untuk mengubur pedang itu yang selama ini dikejar-kejar si iblis cebol dengan sikapnya yang mengerikan itu. Dan si cebol yang aneh itu ternyata memang tidak membiarkan dia lari begitu saja. Semakin dekat jaraknya dengan Kim Ki-san, semakin seringlah hantu ini mengganggu dirinya. Dan yang diminta selalu pedang itu. Dan Acang yang hampir putus asa ini hampir saja menyerahkan senjata itu. Namun tiba-tiba sesuatu yang aneh kembali terjadi. Pedang itu tidak mau dikeluarkan dari sarungnya. Sungguh aneh. Han Ninir saja Acang tidak mempercaya dirinya, akan tetapi kenyataan itu memang ternyata betul-betul terjadi. Pedang milik putri Oke ini sekarang sudah tidak dapat dilobos lagi. Acang terbelalak dengan muka pucat melihat peristiwa yang luar biasa ganjilnya itu dan gadis ini menjadi gemetar. Sungguh mati, kejadian-kejadian iblis begini selamanya belum pernah dia alami. Apa-apaan itu? Namun Acang juga tidak mampu menjawab semua misteri ini dan hal yang dapat dilakukannya adalah pergi ke Bukit Kim Ki-san. Barangkali di sanalah dia bakal terbebas dari perasaan takut dan gentarnya ini, maka siang malan pun gadis ini tidak mau berhenti. Sampai akhirnya, sore itu tiba juga lah di tempat tujuan. Kim Ki-san sudah mulai gelap, akan tetapi Acang tidak peduli. Hutan cemara yang berada di depannya itu terus dimasukinya saja dan untunglah, berkat adanya sisa-sisa senja yang terakhir, akhirnya makam yang dicari-cari ketemu juga. Sebuah batu nisan berdiri tegak di tengah-tengah hutan kecil ini, dan bayangan gelap dari pohon-pohon cemara meri gelilingi kuburan itu, seakan turut menjaga agar yang memujur diam di bawah itu tidak diganggu siapapun. Acang merasa sedikit seram, dan sejenak dia berdiri terhenyak di depan makam ini. Dia belum tahu apakah betul makam ini yang dicarinya, maka dia pun berlutut membaca tulisan di batu nisan. Dan di situ terdapat tulisan yang berbunyi, makam kekasihku, si Ueli. Wafat akibat kekejaman perang. Dan di bawah kata-kata ini, terukir halus sebuah syair yang penuh kesedihan berbunyi. Duhai kasih pujaan beta. Demikian kejamkah hukum dunia menimpa kita rasakan sengsara. Sampai ajal merenggut nyawa. Oh, dewa penguasa dunia tanda seru inikah yang harus kami alami berdua? Hanya derita dan derita belaka dalam mayunan Dewi Asmara? Begitukah? Duh, kasih penyusup Sukma. Aku tak mampu bicara apa-apa selain harapan kau hidup bahagia. Berpeduh tenang di alam baka semoga. Itulah tiga baik syair yang dibaca gadis itu dan Atsyang menangis terisak-isak. Sekarang yakinilah dia bahwa makam yang dicari memang benar dan syair yang membuat itu, siapa lagi kalau bukan Yap Goanswe. Muka Atsyang lalu menjatuhkan diri berlutut memeluk batu nisan itu dengan air metu bercucuran. Duh, si Ocia, bagaimana nasibmu menjadi demikian malang? Mati-matian aku menyelamatkan dirimu, akan tetapi akhirnya kau tewas juga. Gadis ini mendekat makam sambil mengguk-guk dan diam dia Anda menyesal bukan main. Memang barangkali agak aneh kejadian ini, namun sesunggahnya tidak perlu diherankan apabila kita tahu latar belakangnya, karena meskipun Atsyang merupakan pelayan pribadi Toksin Sianli, gadis ini pun merupakan pelayan di gedung Parglima Oke. Hanya setelah Cienggan Sianjin datang memperkuat kedudukan di Kurja Anu, maka gadis itu oleh Poke Ciengkun lalu diserahkan kepada Cienggan Sianjin untuk melayani Koksu baru itu beserta muridnya. Dan demikianlah, sejak saat itu gadis ini lalu menjadi pelayan di gedung Koksu dan karena sama-sama muda usianya dengan murid Datuk Iblis itu, Atsyang lalu menjadi pelayan pribadi Lilan atau yang berjuluk Toksim Sianli Iru. Inilah sekelumit cerita mengapa Atsyang menangis di depan makam mendiang Putri Panglima Oke dan sekerang, melibat bahwa benar-benar Putri bekas majikannya yang pertama ini meninggal dunia, gadis ini menangis sedih. Sedikit banyak, dia merasa berduka dengan nasib buruk yang menimpa Putri majikannya yang pertama itu dan karena dia sendiri kurang suka tinggal di gedung Koksu yang sikapnya kadang-kadang buah seperti Iblis itu maka dia menaruh ibayang dalam terhadap kematian kekasihnya Yap Go An Sui ini. Apalagi ketika baru seminggu saja dia tinggal di gedung Koksu sudah harus mengalami hinaan dari Datuk Iblis itu dengan menyerahkan tubuhnya kepada Cienggan Sianjin, maka dia diam bibit kebencian di dalam hatinya timbul. Hanya karena takut menghadapi kengerian tebi laujud dari Iblis tua itu sajalah maka dia mandah dipermainkan. Dan Cienggan Sianjin memang betul-betul Iblis tua yang sangat kurang ajar. Setelah puas menikmati dirinya, dia pun lalu diberikan kepada pembantu-pembantunya yang lain, terutama Hek Moko si Iblis berkulit hitam legam itu. Membayangkan kebuasan Hek Moko dalam mempermainkan dirinya saja sudah membuat Atchang hampir muntah-muntah. Betapa tidak, dia disuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya dilakukan oleh binatang saja, dan kalau tidak ingat bahwa mereka adalah orang-orang lihai yang mampu mengerjakan kekejaman-kekejaman lebih hebat lagi, barangkali dia sudah berusaha mencoba untuk membunuh orang-orang itu teringat oleh gadis ini, betapa seorang pelayan lain yang juga menerima nasib seperti dirinya, pada suatu hari mencoba menaruh racun pada minuman manusia-manusia Iblis itu. Ahawi, demikian nama temannya itu, dalam usahanya membalas dendam yang telah coba-coba untuk membinasakan Chang, Gansian Jin dan anak buahnya dalam suatu jamuan makan malam. Ditaruhnya racun kebuang putih yang tanpa rasa itu di dalam guci arak wangi, lalu disuguhkan kepada manusia-manusia Iblis itu. Namun apa yang terjadi? Chang Gansian Jin temiata orang yang amat cerdik, dia berhati-hati. Meskipun racun kebuang putih ini tanpa rasa, akan tetapi kakek Iblis ini memiliki sebatang tusuk konde penyerap bisa. Dengan benda ini, sebelum minuman diteguk, Datuk Iblis itu mencoba semua hidangan di atas meja, termasuk makanan dan nyamikan kecil yang dihidangkan Ahawi. Dan akibatnya, semua makanan maupun minuman yang maagandung racun bakal ketahuan karena tusuk konde yang berwama bersih itu segera berubah warnanya menjadi merah ke hitam-hitaman. Dan dari sinilah nasib sial menimpa Ahawi. Gadis itu kepergok, mencoa melarik keadiri namun tidak ada gunanya sama sekali. Dan Chang Gansian Jin yang sudah marah itu tidak memberinya ampun. Terang-terangan gadis itu dicengkeram, lalu satu persatu pakaiannya dicabiki sampai telanjang bulat di depan kaum laki-laki yang memandang hal itu dengan meti melotot. Dan akhirnya, kekejian yang dilakukan kakek Iblis ini meningkat. Ahawi dileluhi racun perangsang yang biasanya digunakan untuk mengawinkan kuda. Gadis itu menjerit-jerit, akan tetapi sepasang tangan yang keluar dari Chang Gansian Jin tak mampu dilepaskannya. Sampai akhirnya tubuh yang tadi menggantung ketakutan di tangan Datuk Iblis ini berubah. Ahawi sudah tidak meronta-ronta lagi dan gadis itu mulai menggelit-geliat kepanasan penuh nafsu birahi. Kesadarannya sudah lenyap dan apapun yang diminta Chang Gansian Jin kini dipatuhinya tanpa banyak cakap. Gadis itu disuruh menari, tetap telanjang bukat, dan itu pun ditaatinya. Lalu disuruh membersihkan sepatu semua orang yang ada di situ dengan lidahnya yang menjelat-jelat seperti lidah hular dan itu pun juga dilakukannya. Pendeknya, Ahawi sudah tidak seperti manusia lagi. Gadis itu mirip dengan binatang jalang yang dipermainkan sesukanya oleh manusia-manusia iblis macam Chang Gansian Jin beserta antek-anteknya dan akhirnya ketika Datuk Iblis itu memberi tanda dengan tepukan tangannya tiga kali, berebutanlah orang-orang di dekat itu menyambar tuuh Ahawi yang sudah menutup matanya dengan nafas terngah-ngah ini. Ahawi diperkosa bergantian, ditonton sambil tertawa oleh Chang Gansian Jin yang memandang semuanya itu sebagai permainan menarik yang amat mengasyikan dan keesokan harinya, gadis bernasib malang ini sudah tewas dengan mulut membuih dan mata mendelik. Ternyata, setelah puas diperkosa oleh iblis-iblis Jahanam itu, dipaksa minum racun yang tadi dihidangkannya di atas meja. Gadis ini meninggal dalam keadaan yang mengerikan. Itulah kenangan buruk yang dilihat oleh Ah Chang, dan gadis pelayan ini tidak berani main-main sembarangan. Dia hanya dapat menghela nafas panjang, ikut bersedih atas kematian rekannya namun tetap tidak berdaya untuk menolong. Ia sendiri pun kalau salah langkah tentu mengalami nasib yang tidak jauh berbeda. Maka, daripada mencoba-coba sesuatu yang tidak akan berhasil, untuk apa membahayakan diri? Ah Chang tidak berani bermain api. Dia hanya dapat menekan semua penderitaan batinnya dan karena sering menjumpai seuarti itu, akhirnya dia pun tak terasa menjadi kebal terhadap peristiwa-petistiwa demikian. Hanya ketika mendengar makaut Chang Gan Sian Jin yang hendak memperkosa Siuli, gadis ini terkejut sekali. Seketika mukanya menjadi pucat dan membayangkan. Perlakuan apa yang bakal diterima bekas junjungannya yang lama ini sudah membuat Ah Chang gemetar seluruh tubuhnya. Karena itu, mulailah secara diam-diam dia mencari akal. Dan akal itu pun ahim ya tiba juga. Chang Gan Sian Jin pergi keluar benteng, kesempatan yang amat bagus sekali baginya dan pada saat itu juga dia tidak mau membuang-buang waktu. Kekasih Yap Go An Sui ini dibebaskannya, berikut kakak kandungnya sekali yang juga mendekam di situ. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata gadis cantik itu tewas juga, meskipun bukan karena perkosaan Chang Gan Sian Jin. Ah, Ah Chang mengeluh dan tiba-tiba dia teringat akan makaut kedatangannya ke tempat itu, mengapa harus menangis melulu? Bukankah dia datang ke makam ini karena hendak mengembalikan pedang kepada pemiliknya? Maka Ah Chang pun lalu bangkit berdiri sambil mengusap matanya. Sio Chia, hamba sungguh tidak mengira kalau keadaan menjadi begini rupa. Mengapa kau tergesa-gesa pulang ke alam baka? Apakah Yap Go An Sui menyakiti hatimu? Kalau itu yang terjadi, biarlah kelaku coba balaskan sakit hatimu ini kepadanya. Laki-laki memang makhluk jahannam semua, dan hamba juga benci mereka itu. Akan tetapi, Sio Chia, barangkali kematianmu ini memang lebih baik bagimu. Dengan begitu, segala penderitaan di dunia yang penuh kekejaman ini berakhirlah sudah berbeda dengan diriku, yang barangkali masih harus menerima hal-hal yang tidak menyenangkan. Bukankah kalau begitu, kau lah lebih beruntung daripada diriku, Sio Chia? Dan sekarang, memenuhi pesanan seorang yang tidak ku kenal, aku hendak mengembalikan pedang yang dulu menjadi teman setiamu ini kepadamu. Harap Sio Chia tenangkan hati dan bila kelakui Lun Siawaya berhasil ku jumpai, biarlah akanku beritahukan hal ini kepadanya. Aci Beng bergumam perlahan seperti orang berdoa di depan makam, lalu gadis itu bersoja tujuh kali sebagai penghormatan terhadap arwah majikannya dan tiba-tiba dia merenggut lepas pedang di belakang punggungnya. Sinar kehijauan berkeredep dingin, dan tampaklah sebatak pedang yang tajam berkilauan dengan cahayanya yang terang. Sebatang pedang pusaka. Itulah peninggalan Nenek Mo Itaihou, Ratu Baju Iblis, dalam zamannya mendiang Ang Ilomo dan begitu pedang dicabut, keadaan sekitar yang tadi remang-remang, seketika menjadi terang kehijauan. Aci Ang mematung kagum untuk yang kesekian dari sejenak gadis int memandang penuh pesona. Kalau saja dirinya tidak diganggu hantu cebol itu barangkali terus terang saja dia merasa berat untuk melepaskan pedang pusaka ini. Namun sesuatu yang mengguncangkan jiwanya terjadi, dan dia tidak berani mengangkangi senjata itu. Apalagi pedang itu sendiri juga memancarkan perbawa dingin yang mengerikan hatinya, maka Aci Ang pun tidak berani main-main. Begitu pedang dicatut, gadis ini segera maju ke depan. Pedang dia angkat dengan ujung menghadap bumi, sementara gagangnya dia dekat penuh hormat dengan kedua tangan sambil berbisik perlahan di depan makam. Sio Chia mengiringi kehendak seseorang, malam ini hambamu datang menyerahkan pedang yang dulu selalu setia menemani dirimu semasih hidup. Dan sekarang, setelah kau meninggal, teman setiamu ini pun hendak kukuburkan bersama jazademu. Karena itu, terimalah tanda seru. Aci Ang berseru perlahan dan tiba-tiba gadis itu bergerak. Pedang di tangannya berkelebat enam kali di atas gundukan makam dan tahu-tahu sebuah lubang telah dibuatnya. Cepat pekerjaannya ini dan cepat pula dia membersihkan pedang dari rumput yang terbabat. Namun, ketika gadis itu hendak meletakkan pedang di dalam lubang untuk dikubur, mendadak. Sahwah jerit histeris memecahkan kesunyian senja membuat Aci Ang tersentak kaget. Jerit atau pekek itu amat tiba-tiba sekali, dan yang membuat gadis ini terkesiap adalah karena jerit itu terdengar tepat di belakang jaya. Karena itu, serenta Aci Ang menoleh dan gadis ini hampir saja terjengkang reboh dengan seruan tertahan. Apa yang terjadi? Kiranya sesosok tubuh dengan rambut riap-riapan telah berdiri sejak tadi di situ. Tentu saja Aci Ang seperti disambar petir dan kalau saja akhir-akhir ini dia tidak mengalami kejutan-kejutan yang mengguncangkan jantungnya barang kati pada saat itu juga dia sudah roboh pingsan. Karena itu Aci Ang mencelos seperti diterkam hantu dan secara reflek gadis ini melompat kaget dengan metu, terbelalak sementara mulutnya menjerit tertahan. Sejenak Aci Ang memandang, dan bayangan itu tiba-tiba terkekeh. Suara tawanya merdu, namun bagi Aci Ang suara ketawa itu tiada ubahnya dengan suara kuntilanak yang membuat tengkutnya terasa dingin. Dan ketika gadis itu mengamati penuh perhatian tentang wajah dan bentuk tubuh wanita beletambut riap-riapan ini, sekonyong-konyong semangat Aci Ang seperti terbang. Suo Chia. Gadis itu berteriak ngeri dah kalau tadi wajahnya sudah mulai pulih adalah sekarang tiba-tiba menjadi pucat melebih mayat. Aci Ang langsung mendeprok dengan kaki gemetaran dan gadis itu terbelalak dengan muka ketakutan. Apa yang dilihat? Ternyata kehadiran Tok Sim Sian Li murid Cheng dan Sian Jin. Tentu saja Aci Ang kaget bukan main. Dan Tok Sim Siai, yang kini telah dikenal oleh pelayannya itu terkekeh meuyiramkan dengan suaranya yang dingin menusuk tulang hai. Hik, Aci Ang, jadi kiranya kau lah yang melepas dua ekor kuda jantan dan betina itu dari ruang bawah tanah. Airh, kalau ku tahu dari dulu tentu sudah menyuguhkan sebuah permainan baru yang menarik untukmu, Aci Ang. Tok Sim Sian Li tertawa aneh dan Aci Ang membenturkan jidatnya dengan tubuh menggigil. Ampun Sio Chia, hamba mohon ampun, bukan sekali-kali maksud hamba hendak berhianat, namun yang hamba lakukan hanyalah sekedar kasihan belaka terhadap junjungan hamba yang lama. Karena itu, harap Sio Chia bermurah hati atas kesalahan hamba ini dan untuk itu biarlah kelak hamba korbankan jiwa buat kesetamatan Sio Chia. Aci Ang meratap sambil menunduk sementara diam-diam hatinya kebat-kebit tidak karuhan. Dia cukup mengenal watak majikannya yang satu ini, maka diam-diam dia merasa gentar sekali akan tetapi aneh, Tok Sim Sian Li yang biasanya kalau sudah marah ini biasanya tak mau banyak bicara, sekarang ternyata agak lain. Wanita itu hanya mengejek saja dan tiba-tiba membentak bengis. Aci Ang, benarkah pengkhianatanmu itu hanya disebabkan oleh rasa kasihan belaka terhadap bekas majikanmu yang lama? Aci Ang membentur-benturkan jidatnya sungguh mati Sio Chia, benar-benar hanya disebabkan oleh perasaan itulah maka hamba terpaksa berbuat nikat. Jadi tidak ada dorongan perasaan lain? Tidak, Sio Chia, tidak ada. Berani sumpah? Berani. Aci Ang mengangkat mukanya dan tanpa disuruh lagi pelayan yang ketakutan ini sudah bersumpah dengan muka. Pucat demi langit dan bumi, jika pernyataan hamba tadi lain diri bibir lain di hati, biarlah kelak hamba mati disambar geledek. Ucapan ini disambut tertawa dingin oleh Tok Sim Sian Li dan tiba-tiba Aci Ang seakan berhenti berdenyut jantungnya ketika wanita itu berkata bagus. Aci Ang, pembelaanmu terhadap betina liar itu sungguh mengagumkan. Hik-hik, dengan begitu bukankah kau hendak mengatakan bahwa terhadap majikan lama kau menaruh kasihan dan siap membela mati-matian sedangkan terhadap majikan baru kau boleh acuh-ta'acuh saja? Begitukah, Aci Ang? Air, bagus sekali, bagus. Tok Sim Sian Li tertau mengerikan dan muka Aci Ang tersirap darahnya ah? Tidak, tidak, bukan begitu, Xio Chia. Hamba sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Aci Ang menjawab gugut dan ketakutannya semakin bertambah. Akan tetapi Tok Sim Sian Li tiba-tiba membentak bengis. Tutup mulutmu, Aci Ang, tidak perlu kau berdusta. Bukti telah berada di depan Atta, berani kau menyangkang? Wanita ini melangkah maju dan Aci Ang mengingsut mundur-mundur dengan muka pucat. Dia melihat betapa wajah Tok Sim Sian Li menyinarkan hawa pembunuhan dan sepasang metu yang jeli itu berapi-api. Tentu saja Aci Ang seakan copot nyalinya dan pada saat itu tiba-tiba terdengar tangis bayi. Gadis ini terkejut, dan Tok Sim Sian Li juga tertegun. Wanita itu berhenti, dan Aci Ang melihat betapa wajah yang tadi penuh kebengisan itu sekonyong-konyong lenyap terganti sikap penuh kelembutan. Tangis bayi semakin keras dan Tok Sim Sian Li tiba-tiba menggerakkan lengannya ke belakang. Temyata, bayi yang menangis itu berada di betakang lunggung wanita ini. Aci Ang melongo dan Tok Sim Sian Li menaruh telunjuknya di depa mulut sambil mendesis, S.S.S.S.T.T., anak nakal, mengapa menguanggu ibu? Kau lapar, nak. Kau ingin mimik diamlah, jangan menangis lagi. Nih, minumlah susu kap-kap. Tok Sim Sian Li berkata lembut dan dengan cepat wanita itu membuka kancing bajunya. Bukit dada yang membusung penuh tampak tersembul, putih halus dan padat menggerahkan. Kemudian, ketika wanita ini merdekatkan kepala bayinya ke ujung buah dadanya, Seketika tangis bayi itu terhenti. Aci Ang melibat betapa bayi ini menggelogok air susu ibunya dengan amat lahap dan rakus, Sementara wajah Tok Sim Sian Li sendiri tampak berseri-seri. Diam-diam perasaan Aci Ang tergetar. Sama sekali dia tidak menyangka bahwa majikannya itu sekarang sudah mempunyai anak. Dan membayangkan bahwa murid Shang Gan Siar Jin ini bermain gila dengan banyak laki-laki hidung belang, Dia tidak tahu dari benis siapakah bayi itu lahir. Apa yang kau pikir, Aci Ang tiba-tiba Tok Sim Sian Li membentak. Aci Ang terkejut dan gadis ini gelagapan. Eh tidak apa-apa, tidak memikirkan apa-apa Aci Ang menjawab sekenanya. Namun Tok Sim Men Li. Hem, tidak memikirkan apa-apa, ya. Tapi matamu melotot penuh sinis ke arah bayiku. Bukankah kau hendak mengatakan bahwa anakku ini keturunan haram jadah? Aci Ang terkejut bukan main dan cepat gadis ini menjatuhkan diri berlutut sambil berseru gagap. Tidak, Xio Chia. Tidak. Saya tidak berani menduga, begitu. Kalau hamba berpikiran yang tidak-tidak, biarlah sekarang juga hamba mampus di tangan Xio Chia. Gadis itu berkata sungguh-sungguh dan Tok Sim Sian Li membengus. Sedetik sinar matanya berkilat marah, akan tetapi sebentar kemudian lenyap kembali. Aci Ang wanita itu membentak. Kalau kau benar-benar berpikir seperti itu, tentu sekarang juga kepalamu sudah kupecahkan. Akan tetapi dengarlah, pelayan bodoh bahwa bayiku ini bukan anak sembarangan. Dia adalah keturunan Yap Go Ansu Wei. Tok Sim berhenti bicara dengan ada penuh kebanggaan, akan tetapi di balik suara ini juga tersembunyi suatu kepahitan. Aci Ang mengangkat mukanya, dan Gats ini tampak seakan tak percaya. Namun begitu matanya bentrok dengan sinar mati yang tajam menusuk dari majikannya, Aci Ang menundukkan kepayanya dengan jantung berdegut. Hem, kau tentu tak percafa, bukan kata-kata ini halus dan lirih, akan tetapi Aci Ang bahkan menjadi semakin pucat. Eh, tidak. Eh, maksud hamba, tentu saja hamba percaya, Xio Chia. Kenapa harus tidak percaya? Tidak, hamba percaya penuh, percaya seratus persen. Aci Ang terbata-bata dan Tok Sim Sianli terkekeh. Hehe, Aci Ang, atas dasar apa kepercayaan yang kau berikan kepadaku itu?